Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Pantai Tulamben, Desa Tulamben, Kejamatan Kubu, Kebupaten Karangasem, Bali. Perkenalkan nama saya Putu Adrewisanta, pemandu lokal aktivitas selam skuba di lokasi bangkai kapal karam UST Liberty. Sebelum membahas prosedur umum penyelaman dan standar keselamatan untuk aktivitas selam kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sejarah singkat kapal UST Liberty, bagian bangkai kapal yang menarik untuk dieksplorasi, keragaman ikan dan terumbu karang yang menarik untuk disaksikan, upaya pelestarian bangkai kapal oleh masyarakat setempat, serta beberapa alternatif lokasi selam yang ada di Kejamatan Kubu. Kapal Liberty dibuat oleh Federal Shipbuilding Company di Kearney, New Jersey, dengan panjang 120 meter, lebar 17 meter, dan berat 6.211 ton. Kapal ini berpindah tangan pada tanggal 7 Oktober 1918, menjadi milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, untuk digunakan dalam masa perang dunia pertama dan kedua. Kapal United State Army Transport Liberty dikenal juga dengan nama UST Liberty Club, USS Liberty, Hawk Island, dan SS Coba. Pada masa perang dunia pertama, kapal ini ditugaskan pada operasi pelayanan transportasi lintas lautan antara New York dan Perancis dalam membawa suplai kuda untuk keperluan militer, muatan kargo, serta rel baja. Kemudian pada masa perang dunia kedua, kapal ini ditugaskan sebagai bantuan layanan pertahanan pada kawasan pasifik dalam membawa suplai berupa rel, kereta, karet, dan suplai lainnya untuk pasukan sekutu melalui jalur Australia-Filipina. Pada masa penugasannya, lebih tepatnya tanggal 11 Januari 1942, kapal ini ditembak oleh kapal selam Jepang pada bagian lambung kapal, kurang lebih 19 km di arah barat daya Selat Lombok. Pada saat kejadian tersebut, kapal ini bersama dua kapal pasukan sekutu lainnya, yaitu kapal perang Amerika dan Belanda. Kedua kapal perang ini mencoba menarik kapal Liberty menuju dermaga Belanda yang juga sebagai pusat administrasi kepulauan Sunda Kelak Kecil yang terletak di Singeraja. Namun besarnya kerusakan yang dialami membuat kapal ini kandas pada lepas pantai Desa Tulamben dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Singeraja akibat terlalu banyaknya air yang masuk ke dalam badan kapal. Setelah semua kapal, kargo, dan perlengkapannya diselamatkan, akhirnya kapal ini pun ditinggalkan. Pada bulan Februari 1963, Gunung Agung yang merupakan gunung berapi menjadi aktif dan menimpulkan rentetan gempa bumi yang menyebabkan kapal terkelincir dari pantai dan masuk ke air yang lebih dalam serta mematahkannya di haluan dan buritan. Sekarang, kapal ini berada 25 meter dari pinggir pantai pada kedalaman 3 sampai 30 meter sehingga dapat dinikmati dengan cara snorkeling, free diving, dan scuba diving. Bagian buritan kapal Liberty adalah bagian yang paling mudah untuk dijelajahi. Penyelam bisa menyelam dari kedalaman 5 hingga 20 meter. Jika jarak pandang bagus, sebagian besar pangkai kapal bisa terlihat dari permukaan pada area ini. Ada berbagai biotol laut yang indah untuk disaksikan serta terdapat salah satu meriam pada bagian buritan ini. Bagian tengah Liberty Rack adalah salah satu bagian kapal yang paling menarik. Penyelam bisa melihat engine boiler, hull, crew quarter, dan banyak lagi. Ikan-ikan besar seperti ikan kakak tua, green bum head parrotfish, ikan kerapu, dan penyu juga bisa dijumpai dari kedalaman 6 hingga 25 meter di sini. Saat menyelam di bagian bakai kapal ini, penyelam bisa melihat kontras cahaya matahari yang indah di antara lubang-lubang dinding selanjutnya bisa menjelajah atau diam di sana sebentar untuk mengamati ikan dan terumbu karang. Pada bagian haluan, kapal Liberty Rack banyak terdapat soft coral dan gurgonian fence pada kedalaman antara 12 sampai 30 meter. Di kedalaman 28 meter, penyelam bisa melihat meriam lain dari kapal di haluan serta rantai kapal di kedalaman 30 meter. Seluruh bagian kapal Liberty menjadi tempat yang sempurna untuk pertumbuhan karang keras dan karang lunak serta ikan untuk bersembunyi atau bersarang. Penyelam akan dengan mudah untuk bertemu dengan jika beruntung jika beruntung juga bisa melihat whale shark, eagle ray, atau bahkan mula-mula. Upaya-upaya pelestarian berbasis masyarakat pada bangkai kapal Liberty dibuat secara bertahap dan berkelanjutan melalui regulasi lokal tidak tertulis yang disepakati bersama. Zonasi kawasan bangkai kapal dan pembuatan kawasan selam lainnya luas wilayah tersebut yang membentang menuju arah Tenggara di sepanjang pantai Tulambin dengan jumlah total 8 titik penyelaman yakni Kubu Rack Monkey Forest U.S.S.T. Liberty Seap Break Coral Garden Drop Off Alam Anda Batu Kelebit dan Seraya Secret Selain spot diving yang terdapat pada kawasan pantai Tulambin tersebut daerah Kubu juga memiliki spot diving yang dapat dijadikan alternatif lainnya seperti Piramid Jemeluk Bay Bunutan Lipah Bay Deep Blue Japanese Seap Break dan Gili Selang Sekian sejarah singkat kapal karam U.S.S.T. Liberty bagian kapal yang menarik untuk dieksplorasi keragaman ikan dan terumbu karang untuk disaksikan serta upaya pelestarian dari masyarakat dan berbagai tempat alternatif untuk lokasi selam lainnya